Nah untuk kalian yang mau cari tempat top up yang murah, aman dan terpercaya Gue ada rekomendasi nih untuk kalian Kalian bisa top up di Mbah Gaming Store Di Mbah Gaming Store itu gak hanya 1 atau 2 game ya Tapi masih banyak banget game populer ya Seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact dan masih banyak lagi Untuk harga kalian gak usah bingung Mbah Gaming Store gak bakal buat kantong kalian kering Jangan lupa juga kalian gunakan kode promo ARIFRAF Untuk kalian dapet yang potongan hingga 20% Oke resmen, balik lagi di channel gue, ARIFRAF ya Oke kita bahas lagi untuk Hongkai Star Rail gitu ya Dimana untuk Hongkai Star Rail bannernya si Jing Liu Sebentar lagi bakal berakhir yaitu dalam 1 hari 22 jam Dan itu bakal berganti bannernya yaitu Bakal menjadi bannernya si Topaz dan juga Gwenny Friend ya Oke di video kali ini gue bakal ngebahas ya Tentang karakter si Topaz itu sendiri ya Dan juga kita bakal bahas untuk like onnya Apakah wajib like onnya kalian ambil juga gitu Dan di next video gue juga bakal buat untuk karakter si Gwenny Friend gitu ya Apakah bagus ya Atau karakter itu ya Ya gitu aja gitu ya Karakter bintang 4 gitu ya Mari kita bahas Oke ini dia karakter si Topaz dan juga si Nambi ya Nah di preview nya Kita bakal bahas juga Pertama ya Satu-satu Nah ini pertama dari trashnya dulu ya Trash yang pertama ada overdraft yaitu Saat Topaz melancarkan basic attack untuk mengakibatkan damage ya Serangan lanjutan Serangan tersebut akan dianggap sebagai serangan lanjutan Oke dari basic attack aja sudah bisa Dianggap sebagai serangan lanjutan Dimana kemungkinan ini bakal bagus banget sih Dan juga yang sebelumnya tuh gue kira dia bakal boros SP Mungkin si Topaz ini bakal irit SP gitu ya Oke Trash yang selanjutnya ada financial turmoil Yaitu meninggalkan damage yang diakibatkan Topaz Nambi Terhadap target musuh dengan fire weakness Oke ini kayak DPS kebanyakan lah ya Seperti mungkin dan hangin bit runae Lalu juga ada si Jingyu juga gitu ya Kalau misalnya target musuh ya dengan weakness yang sama Damage nya itu bakal meningkat gitu Lalu Trash yang terakhir ada stong market ya Setelah Nambi melancarkan serangan Saat berstatus windfall bonanza Topaz akan memulihkan energy tambahan Yang dimana untuk windfall bonanza itu Kayaknya dari skillnya sih Si Topaz kalau gak salah nanti kita lihat ya Nah untuk materialnya seperti ini ya Kalian bisa cari ya kalau misalkan kalian Yang mau banget si Gacha Yang mau Gacha si Topaz ya Kalian cari dari sekarang ya untuk materialnya gitu Oke pertama dari basic attack nya Basic attack itu mengakibatkan Fire Damage pada satu musuh yang ditargetnya Ya si Topaz ini merupakan karakter dengan pet the hand ya Yang dimana tuh pet the hand itu merupakan karakter dengan single target ya Yang dimana biasanya itu ada DPS ya Kita tahu ya ada si Yang King itu Lalu ada Silly Lalu ada si Susang juga Itu semuanya single target Yang dimana si Topaz ini juga merupakan karakter yang single target Oke lalu ada tekniknya ya Ini tekniknya menurut gue cukup oke juga sih Saat Topaz adalah karakter yang digunakan di latar tempat Ataupun yang kalian gunakan untuk explore gitu ya Topaz akan memanggil Nambi Nambi akan secara otomatis mencari peti harta biasa dan troter dalam jangkauan tertentu Nah ini mantep banget sih Kalau misalnya kalian yang Pengen banget nyari si chestnya ya Ataupun yang Wah ini nyari chestnya biar gak pusing gitu Pakai si Topaz ini Setelah melancarkan teknik secara aktif Akan membuat Topaz memulihkan energi Setelah Nambi melancarkan serangan pertamanya Pada pertempuran berikutnya Setelah melancarkan teknik secara aktif Ya jika Topaz masih berada dalam tim Setelah memenang pertempuran dengan musuh di latar Rebezer akan memperoleh kredit tambahan dalam jumlah kecil saat menerima kredit Wah ini ada kredit tambahan gitu ya Dari tekniknya sendiri Lalu kredit tambahan yang dapat diperoleh setiap hari dalam kalender bumi terbatas ya Apa itu maksudnya Setelah melancarkan teknik ini dan mengalahkan musuh di simulate universe Rebezer akan memperoleh cosmic fragment Tambahan dalam jumlah kecil Serta memiliki peluang kecil untuk memperoleh satu benda langkah secara acak Ini kayaknya bagus untuk kalian bawa di simulate universe ya Oke juga sih menurut gue Kita lanjut ke talentnya Ini ada Trotter Market ya Itu saat memanggil Nambi saat pertempuran dimulai Nambi memiliki speed awal dalam jumlah tertentu saat beraksi Nambi akan melancarkan serangan lanjutan pada satu musuh yang berstatus proof of death Dan mengakibatkan fire damage ya oke Saat agak musuh berstatus proof of death terkena serangan berikut Terserangan lanjutan dari terkan tim Aksi Nambi akan didahulukan Oke jadi kayak Nambi ini merupakan karakter tambahan gitu ya Nanti kalau misalnya kalian tahu si Jingyi Wan Kan ada si Lighting Lordnya Nah itu kayak gitu ya untuk si Nambi Selama dalam giliran Selama giliran Nambi sendiri Efek pendahuluhan aksi tidak dapat dipicu Saat topos gugur Nambi akan menghilang Oke jadi Nambi dan topos ini menjadi satu kesatuan gitu ya Nah ini mungkin kalian ada yang bingung gitu ya Untuk mendapatkan proof of death itu dari mana Oke lalu untuk cara mendapatkan proof of death ini dari skillnya si topos ya Yaitu mengakibatkan satu musuh yang ditagihkan memasuki status proof of death Dan meningkatkan damage serangan lanjutan yang diterima target Proof of death hanya akan efektif pada target yang baru ditambahkan status tersebut Setelah giliran rekan tim dimulai atau saat rekan tim beraksi Jika tidak ada musuh berstatus proof of death Di medan pertempuran topos akan mengakibatkan satu musuh cara acak memasuki status proof of death Jadi bisa dibilang Walaupun kalian gak nyerang gitu ya untuk topos kalian itu musuh bakal mendapatkan status tersebut Nambi akan mengakibatkan fire damage pada target tersebut Saat melancarkan skill ini untuk mengakibatkan damage serangan ini akan dianggap sebagai serangan lanjutan Wah ini matem banget sih Kalau misalnya kalian bawa di simulain level juga ya Apalagi dipakai pet yang serangan lanjutan elation atau apa gitu ya Gue lupa ya Nah ini sangat bagus Apalagi kayaknya Nambi ini mirip-mirip kayak si Kafka ya Kalau misalnya kalian tahu si Kafka itu kan bagus untuk bermain di OT gitu ya Nah ini kalau misalkan si topos ini kayaknya bagus untuk bermain serangan lanjutan gitu Jadi kalau misalnya kalian bawa party serangan lanjutan Mungkin si Himeko, Herta, ataupun karakter lainnya ini mungkin Nah topos ini salah satu yang bagus juga ya Apakah party serangan lanjutan bakal OP boy Saat topos release gitu ya Oke terakhir ada ultimate-nya yaitu Membuat Nambi memasuki status windfall bonanza Akan meningkatkan damage multiplier dan create damage buset Saat target musuh berstatus proof of death Menerima serangan basic attack skill atau ultimate dari rekan tim Aksi Nambi akan didahulukan Setelah Nambi melancarkan serangan dalam jumlah tertentu Nambi akan keluar dari status windfall bonanza Wah ini kayaknya ultimate-nya keren juga sih ini Bisa ngebuff pula gitu ya Wah ini kayaknya harus di build RR gitu ya Biar ultimate-nya aktif terus gitu ya Oke juga sih ini untuk ultimate-nya Dan ini bisa diaktifkan oleh basic attack skill ataupun ultimate ya Jadi mantep banget ini Oke itu dia tadi kit dari si topos sendiri Kita sekarang bahas untuk lykonnya si topos Apakah wajib banget kalian ambil gitu ya Oke ini untuk lykonnya ini ada one at a time gitu ya Untuk efeknya itu meningkatkan 18% create rate dan 30% create 30% damage serangan lanjutan pengguna Nah buset dah Setelah pengguna melancarkan serangan lanjutan Target musuh akan memasuki status time Yaitu efek ini dapat tepung hingga 2 lapis Saat rekan tim menyerang target musuh berstatus time Setiap lapis time akan menikahkan 12% create damage yang diakibatkan Buset dah ini damage-nya bakal gede banget sih Tapi gue gak tau ya dibandingkan dengan Lykon-lykon sebelumnya mungkin lykon sili ataupun lykon yang kalian ambil di toko hertha Apakah lebih bagus ini atau lebih bagus di toko hertha tadi ya Jadi kalau misalnya dilihat disini sih ini lebih ke damage ya Dan itu lebih ke serangan lanjutan sih Gila sih ini gede banget sih 18 create rate Padahal masih super version level 1 ya Dan ini damage serangan lanjutan bertambah 30% Gokil boy Dan ini untuk material ya Kalau misalnya kalian mau ada yang mau gaca gitu ya Oke jadi seperti itu lah untuk pembahasan dari karakter si Topaz sendiri Dari kitnya dan juga lykonnya Apakah kalian mau gaca si Topaz gitu lah Setelah melihat dari kit-kitnya ya Setelah gue baca tadi Mungkin bisa dibilang Topaz tuh bakal bagus banget Kalau misalkan kalian bawa ya dengan karakter yang bermain serangan lanjutan juga Yang tadi gue dibilang ya Mungkin si Chimeko Ataupun juga si Hertha ya Ataupun ya karakter lain ya Mungkin si Clara juga bagus sih Ya karena Clara kan juga main kayak serangan lanjutan atau nge-counter gitu ya Tapi juga cukup oke sih itu Oke jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya Mengenai pembahasan kit dari si Topaz dan juga lykonnya si Topaz gitu Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax